halo halo semua balik lagi sama gua lovin at all disini di video kali ini kita akan ngebahas inktober welcome October welcome inktober yes dan hari ini hari Sabtu gua baru sempet apa namanya gambar sore hari karena siang harinya itu ada ada event sebenarnya di Jakarta hari ini sama besok ada event apa namanya komikon kalau kalian yang masih nggak tahu weekend ini mau ke mana lebih baik kalian mampir aja ke JCC karena disitu ada boot gua sama temen-temen kita jual apa namanya magazine well anyway balik lagi ke inktober hari ini jadi inktober itu apa sih inktober itu jadi kita gambar selama 31 hari full satu bulan kita gambar just check out your pen and then draw that's it dan pertama kali ini di apa penggagasnya itu si Jack Parker ya Jack Parker dia blogger dan dia itu yang pertama kali men apa mempopulerkan inktober ini gitu jadi itu dia mulai inktober itu sekitar tahun berapa yang gua lupa tahun 2009 tahun 2009 dia mulai apa namanya mempopulerkan inktober ini gitu jadi dan sejak itu seluruh artis artis-artis di seluruh dunia itu ambil bagian mereka posting di sosial media mereka dengan hashtag inktober inktober atau inktober setiap tahunnya gitu inktober 2015 2014 kayak gitu dan semakin kesini tuh semakin populer gitu semakin banyak yang yang ambil bagian yang ikut serta kayak gitu dan termasuk gua ya sebenernya gua udah dari dari tahun lalu sih sebenernya gua udah dari tahun lalu gua udah coba inktober tapi tahun lalu gagal cuma bertahan beberapa hari enggak beberapa hari sih maksudnya lompat-lompat gitu jadi dalam sebulan itu gua enggak full setiap hari memang agak susah sih di sedih apa di blognya si jake parker juga dia bilang kalau misalnya kalian enggak bisa full 30 hari mungkin bisa dikurangi misalnya kayak seminggu dua kali kayak gitu atau seminggu tiga kali kayak gitu well sebenernya intinya sih kita selalu gambar gitu dan sebenernya bagus juga untuk untuk apa namanya untuk tetap produktif gitu jadi itu sebenernya tujuan ya dari inktober itu dan itu yang akan gua lakuin jadi maksud gua gua ambil bagian di inktober tahun ini karena gua mau tetap produktif gitu jadi niatnya sih mau posting setiap hari seperti itu well fingers crossed dan semoga aja tahun ini gua bisa menyelesaikan 31 hari setiap hari gambar deng 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 oh kalau untuk posting video mungkin gua akan posting enggak enggak setiap hari juga jadi mungkin gua posting beberapa beberapa video beberapa gambar inktober gua akan gua posting gitu semoga aja doain aja oh iya untuk untuk inktober nya sendiri itu official jadi jadi setiap tahun itu mereka punya 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 apa namanya punya list gitu official list listnya jadi kalau kalian misalnya sebenernya bebas sih sebenernya kalian selama 31 hari itu bebas terserah terserah mau gambar apapun gitu cuma kalau misalnya kalian tiba-tiba satu hari gitu kalian bingung mau gambar apa aduh mau gambar apa ya gitu dan dan kalian karena kalian karena kalian nggak punya ide kalian jadi nggak bisa gambar itu kan sayang gitu jadi makanya ada official listnya jadi setiap tahun itu mereka akan kasih list apa aja yang bisa digambar dalam hari itu gitu untuk hari ini hari pertama itu temanya itu fast fast and furious fast jadi fast disini tuh dan gua nih cerita gua langsung cerita ke apa gambar gua aja kali ya jadi ketika gua baca listnya memang gua jujur gua nggak tahu sih mau gambar apa gitu hari pertama gambar apa ya terus akhirnya gua lihat aja listnya gitu dan ternyata di listnya itu dia itu fast gitu oke fast dan pertama kali yang kepikiran dalam kepala gua itu ketika gua apa baca kata flash itu sorry kata fast itu ya ke flash gitu jadi apa sih yang cepet gitu kan yang lagi populer sekarang gitu flash oke flash that's it yaudah akhirnya gua langsung gambar flash itu dan tapi gua langsung berpikir flash doang tapi kayaknya nggak ada pembandingnya nggak seru juga gitu akhirnya gua cari-cari-cari akhirnya ketemu ada satu binatang yang gua suka banget namanya ostrich ostrich itu burung unta ya salah satu binatang yang tercepat di bumi ini kan ya kan jadi ya udah akhirnya gua gambar itu aja nggak gua gambar si ostrich itu sama si flashnya itu tapi jadinya flashnya jadi aneh gitu dan gua sudah gua nggak terlalu senang sih sama hasil akhirnya si flashnya itu jadi ceritanya jadi disini tuh flash itu udah udah apa udah santai-santai udah sambil sambil minum-minum tapi si ostrichnya masih lari-lari gitu karena well flash itu kan memang yang tercepat ya tak asik dan untuk toolsnya sendiri gua pakai ada beberapa tools gua gua awalnya dari pensil dulu mekanik gitu karena gua nggak bisa langsung gambar dari pulpen gitu jadi gua sketsa dulu terus gua lanjut ke ke apa namanya pennya ke pulpennya ke pennya itu gua pake mangaka dan dan untuk blognya itu gua pakai marker itu maki maki marker terus untuk shadingnya itu gua pake apa kopik gitu jadi sebenernya dan untuk toolsnya sendiri sebenernya kopik ini gua baru beli karena mungkin gua butuh untuk shadow gitu untuk shadingnya gitu dan dan sayangnya itu pas gua beli itu cuma ada dua gitu padahal gua mau beli yang satu set gitu yang grayscale-nya gitu yang kri-kri markersnya untuk psikopiknya itu tapi nggak ada sayang sekali gitu aja sih untuk engtober gua hari ini sedikit cerita dan gua akan keep posting gitu untuk progressnya semoga sih setiap hari kayak gitu dan kalau kalian juga bisa aja semua jadi sebenernya nggak perlu untuk alat-alatnya cuma butuh pulpen kertas that's it dan kalian bisa ikut partisipasi sama sama program apa inktober ini gitu oke gitu aja video dari gua kalau kalian suka sama video ini kasih jempol kalian ke atas kalau kalian nggak suka kasih jempol kalian kebawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau atau comment atau segala macem kalian bisa tulis di bawah my name is lovin at all stay calm keep drawing i'll see you guys next time bye bye